Intro Militan Libanon Hezbollah mengirimkan sebanyak 40 rudal yang dilaporkan telah membakar 4 lokasi di Israel bagian utara Hantaman puluhan rudal itu disebut bersifat masif dan merusak instalasi militer milik Israel Mengutip Tribun News pada 3 Juni melansir sumber utama serangan brutal itu telah terjadi pada Minggu 2 Juni 2024 waktu setempat Disebut sebagai satu serangan terbesar sejak konflik Hezbollah-Israel dimulai Selain serangan puluhan rudal, Hezbollah juga melancarkan serangan udara menggunakan satu skuadron-dron yang menyerang ke markas besar batalion milik Israel Sesarannya adalah radar sistem Iron Dome Alut Sista Kebanggaan Israel dan para pendukungnya Awalnya, Israel melakukan serangan drone yang berimbas menewaskan 8 anggota Hezbollah dan warga sipil Namun tak sampai 24 jam, Hezbollah melakukan serangan balasan yang brutal Meluncurkan puluhan rudal keempat lokasi yaitu Kiryat Semona, Golan, dan lokasi militer di wilayah Al-Manaradim, Misgav Am Serangan itu disebut Hezbollah adalah serangan terbatas dengan target instalasi militer Seperti barak prajurit atau stasiun radar bersifat masif dan merusak Puluhan roket dan proyektil tersebut mengakibatkan kebakaran yang meluas di dekat perbatasan utara Israel Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!